Halo, selamat malam Assalamualaikum Apa kabar? Semoga kalian selalu sehat Happy, banyak rezeki Panjang umur, amin Hari ini aku mau sharing Sesuatu tentang pengalamanku Dalam kerja kelompok Jadi gini, pada tingkat 1 Itu ada mata kuliah Kalau gak salah kewiraan atau tingkat 2 ya Kewiraan, aku tuh dirinya C Kayaknya aku Merasa, ya masak dapat dirinya C sih Kewiraan, ini kan bukan pelajaran Eksak yang benar-benar harus ngitung Atau apa, akhirnya aku berinisiatif Untuk ngambil di semester pendek Semester pendek ada tuh kewiraan Aku ambillah tuh semester pendek, kewiraan Mata kuliah itu, supaya dapat nilainya ala Gitu kan, terus Udah gitu kan Kita mengikuti perkuliahan di semester pendek Nah akhirnya ada tugas akhir Ada tugas gitu kan Untuk menentukan Selain nilai ujian, ada juga tugas Tugasnya tuh adalah dibagi Dibagi tim Dibagi kelompok Nah satu kelompok tuh tiga orang Ya kan Itu mengerjakan suatu Kayak semacam inilah Presentasi dan poster Mengenai salah satu topik Di mata kuliah kewiraan itu Sudah kan Nah karena pada saat semester pendek itu Kayaknya hampir banyak tuh Yang ngambil tuh perlaki-laki Anak-anak teknik Terus anak-anak Kayaknya kalau yang perempuan dikit Mungkin udah pada bagus sekali nilainya kali ya Jadi aku sekelompok Tiga orang Aku Anggap aja namanya L sama M ya Satu Mister L Yang satu Mister M Nah Mister L ini Dia dari Dia kan berlunya laki-laki nih Jadi aku perlukan sendiri Aku anak farmasi Si L ini dari jurusan Oh ya jurusan dari FSRD FSRD itu Fakultas Seni Lupa dan Desain Yang satu lagi dari teknik Aku gak lupa teknik apa Namanya si Mister M Udah lah ya Terus karena aku kan Karena aku juga belum kenal kan Jadi aku cari tau Yang mana Aku panggil aja tuh di kelas Eh nih 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 Setelah kuliah selesai Akhirnya ketemu Eh yaudah Kita langsung bagi tugas aja ya Aku Ngerjain ini Ngerjain Presentasinya Kata-katanya Eh zaman dulu kan Belum ada tuh Presentasi pake powerpoint Dulu zaman dulu Presentasi tuh pake kertas presentasi Eh pake Kertas presentasi Dan presentasinya di OHP ya OHP tau kan Apa ya lupa sih Ingatannya Jadi kita kayak projektor gitu Bukan pake komputer Tahun 2000an kayaknya Belum ada tuh Apa namanya Apa namanya Alat untuk komputer Terus bisa Eh Dari laptop Bisa langsung ke layar Nah kalo kita masih pake OHP Dan aku bilang yaudah Aku kerjain Materinya ya Di kertas presentasi Terus Mr. L Kamu Buat ilustrasi Kamu kan anak MSD FSRD Pasti kamu jago gambar kan Kamu buat ilustrasinya Beberapa ilustrasi Terus yang satu lagi Aku kasih tugas Apa namanya Bikin Kesimpulan Atau kalo gak salah Dari itu Udah ya Oke gak nih Kita batang sebagai tugas aja Karena kan dua minggu lagi Terus dikumpulin Yang lain setuju gak Atau ada masukan lain Jadi aku udah langsung Berinisiatif lah Jadi ketua tim Karena kalo Karena misalnya Kalo gak digitu Nanti gak kelar Aku gak mau ngerjain sendiri dong Tugas itu Kan ini kan nilainya Buat bareng-bareng Terus akhirnya Oke oke setuju Oke ya setuju ya Nanti dua hari Sebelum itu kita ketemuan lagi ya Minta nomor handphone dong Atau ke SMS Supaya reminder Nanti sekalian Kalo udah selesai Kalo bisa sih sebelum Kita maju presentasi Kompong kita Ya kita ini Apa namanya Ini dulu Kumpulin dulu Gitu kan Biar enak dari satu Oke gitu kan Deal Udah tuh Nah Satu hari sebelum kita Ngumpulin tugas Dan presentasi Aku udah Eh dua hari dah Dua hari Aku nagih tuh ke Mr. L Gimana gambaran Udah nih aku desain Aku anterin ya Akhirnya aku dianterin kan Kita ketemuan Dia sambil Dia ambil Udah bawa tuh tugasnya dia Dan satu lagi tuh Aku udah ngubungin Sebenernya kan Jadi sebelum aku Minta dia mereka Ini aku udah ngubungin Ya seminggu dua kali lah Untung ingetin Tugasnya selesai belum Gitu kan Kalo yang Nah Mr. M aku udah tagih tuh Mana kalian Dia gak dateng tuh Kamu dimana Aku udah nungguin Tugas kamu udah Saya belum bikin kesimpulan Dan apa namanya Apa lagi Aku lupa ya Kayaknya dia tugas Pokoknya dia yang Bagian-bagian terakhir Presentasi lah Aku lupa Dia bilang Aku udah Aduh aku sibuk nih Aku gak bisa ngerjain Gak sempet Terus aku bilang gimana Terus gimana Besok kita presentasi loh Ya gimana Kamu aja ngerjain Lah ini kan Kok gitu Ini kan tugas bareng-bareng Tugas kelompok Lagian kan kita udah bagi tugas Ya kan Kamu tugasnya juga Cuman buat itu aja Kan lagian Ya tanggung jawab dong Ini Mr. L aja Udah ngerjain loh Udah bikin gambar Kamu juga Aku juga udah ngerjain Ketinggalan kamu Aku sibuk nih Gak bisa Kata dia Hah Aku langsung Males banget kan Ini nelfon Aku Ya udah Akhirnya aku gak mau Akhirnya aku gini Oke Aku gak mau buatin punya kamu Itu tugas kamu Emang nih resiko Resiko Aku dapetin lagi Bisa jadi dia itu kewiraan Karena tugasnya gak kelar kan Tapi ini masalah tanggung jawab men Dia gak ngerjain tugas Kok aku udah bagi-bagi tugas Dan ingetnya Berkali-kali Alasannya sibuk Kalau masalah sibuk sih Semua orang juga punya kesibukan kali Ya gak sih Ini kan masalah prioritas Dia masalahnya tidak Prioritaskan itu Dan mungkin ngandelin Yang lain ya kan Dan mungkin Karena secara Aku anak farmasi kali ya Anak Farmasi kan dulu Di kampusku kan Masih FMI Mungkin dianggapnya Anak FMI Rajin-rajin Ntar juga di handle kali Mungkin Tapi aku juga gak tau ya Akhirnya besoknya kita maju dong Aku dipanggil kelompoknya Terus Sebelum dipanggil Aku bilang sama gini Bapak dosen Pak Sebelumnya saya mau mohon-mohon maaf Saya Saya bertiga Kelompoknya sama saya Mr. L dan Mr. M Saya udah bagi tugas Dari awal Lepak kasih tugas Yaitu Saya bagian bikin ini Ini-ini Sedangkan Mr. L bikin Gambar Mr. M bikin bagian kesimpulan Dan yang ini pak Tapi Saya udah Mengingatkan mereka Melalui SMS Ini SMSnya pak Saya liatkan Jadi sebelum presentasi Saya mau ngomong itu dulu Bahwa Kita cek SMS Dan mereka Ternyata Mr. M Sampai Satu hari sebelum ini Juga saya udah Kinyatkan Dia tidak bisa Mengumpulkan bagian Slide Untuk yang Kesimpulan Dan lain-lain Dan saya Menurut Dan menurut saya Itu tanggung jawab Kita udah kasih tugas Udah tanggung jawab masing-masing Yaudah Jadi saya Kepresentasi Yang saya kerjakan Sama Mr. L kerjakan Mr. M karena Tidak mengumpulkan tugas Saya gak presentasi Karena saya gak buatin juga Akhirnya Pak dosen sih dengerin aja Habis itu aku presentasi Aku presentasi Dengan Yang lancar Karena aku udah ngerjain Aku presentasi yang lancar Dan Mr. L pun juga Presentasi gambarnya Dengan oke Akhirnya Aku udah pasrah Kata dosen Oke Udah kan Terus aku liat sih Mr. M marah gitu Ke aku Tatapannya Habis aku gimana Aku kan Aku kan gak Aku kan cuma mau padanya Aku udah pasrah sih Kalau ternyata Apa namanya Aku tanya Mr. L Kita udah Makasih ya Udah Bembantu Ini kita pasrah ya Dengan nilai kurana Aku cuma pengen ngasih tau Bahwa kita harus sanggung jawab Namanya kerja kelompok Itu ada bagiannya Yang harus kerjain Gak bisa ngantelin Satu sama lain dong Ya gak sih Mr. L ya oke lah Akhirnya Atau gak apa Alhamdulillah yang terjadi Kewiraanku dapet nilai A guys Mr. L juga dapet nilai A Dia temen aku Yang Mr. M tadi Yang gak mau ngerjain Ternyata dia harus ngulang lagi Aku gak tau sih Dapet nilai C apa harus ngulang Aku lupa Tapi aku udah gak peduli Jadi gini Sahabat-sahabat Kadang Kadang dalam suatu hal Kerja kelompok Terutama nih pada saat Zaman kuliah ya Pada saat zaman kuliah Atau zaman Atau zaman Sekolah-sekolah gitu Kadang orang-orang yang Dianggap rajin Itu diandelin gitu Jadinya harus Sejak kelompok Malah dia yang ngerjain Apa-apa dia yang ngerjain Atau yang ngerjain Ketua kelompok Atau yang ngerjain Apa namanya Si orang yang rajin tadi Menurut aku Sahabat-sahabat Yang mungkin lagi ngalamin Hal kayak gini nih Jangan takut Kalau emang kalian Dalam posisi yang diandelin Kalian harus Tetap bagi tugas Tetap bagi tugas Di kelompok kamu Anggap aja Anggap aja kamu lead lah ya Kalau emang gak ada yang Berinisiatif untuk jadi lead Kamu jadi lead Kamu langsung bagi tugas Ya kan Dan gak ada alasan Aku sibuk Aku banyak kerjaan Aku ini-ini Gak ada alasan Semua dibagi tugas Dan aku masing-masing Kayak gitu kan Dan kalau menurut aku Kalau lagi ngerjain tugas Kamu harus ngomong ke dosen Kondisi Kondisi sebelum presentasi ya Sebelum itu kamu udah ngomong Kan apalagi sekarang Zaman sekarang dosen kan Banyak juga ya Kita bisa komunikasi lewat WA juga Asal bahasanya sopan ya guys Kita komunikasi bahwa Kita udah Bagi tugas Saya bagian ini Bagian yang ini Dan Dan yaudah Nanti kalau pada saat hari H Si A Gak ngerjain Gak ngerjain Gak ngerjain Alasan apapun Kita gak usah Menghandle kerjaan dia Memang sih resiko ya Resiko mungkin Kita juga ancur Tapi aku rasa dosen Bisa buat salah fair ya Ini kan mendidik Kerja teamwork Ya kan Kerja kelompok Jangan sampai Gara-gara Yang satu Dan alasan apapun Tidak bisa mengerjakan Sehingga kita Akhirnya handle Punya kerjaan dia Itu menurut aku Gak apa ya Juga ya Apalagi nanti kita Di dunia kerja Teamwork tuh adalah Suatu harusan It's a must Ya kan Kalau udah terbiasa Ngandalin orang lain Untuk ngerjain Itu Gimana ntar Di dunia kerja Guys Ya Nanti kamu Apa namanya Terutama yang diandalin Bisa stress sendiri loh Ya kan Coba ya Sekarang yang Kondisinya lagi kayak gitu Keluar dari kayak gitu Berani Berambil Ambil sikap Bagi tugas Dan teman-teman Yang ngandelin Jangan kayak gitu ya Kasian Walaupun kamu punya teman Yang pintar banget lah Yang lajin banget Please jangan diandelin Tapi dia Kita harus bantu Kita bisa bantu apa Atau sebenarnya Sebaiknya sih Lead yang Team leader sih Yang harus sebagai tugas Dan kita kerjakan Terus dengan tugas kita Masih-masih Kayak gitu ya guys Si sahabat-sahabat semua Semoga kalian Dapat inspirasi Ini dari cerita aku Oke Semangat Bye-bye Sub indo by broth3rmax